Intro Roh Kudus adalah jaminan Efesos 1 ayat 13 dan 14 Di dalam dia, kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran Yaitu Injil keselamatanmu Di dalam dia, kamu juga Ketika kamu percaya, dimetraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu Dan Roh Kudus itu adalah jaminan Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya Yaitu penebusan yang menjadikan kita Milik Allah untuk memuji kemuliaannya Sebagai metrai, Roh Kudus dianugerahkan Kepada orang percaya Sebagai tanda kemilikan Tuhan Dengan mencurahkan Roh Kudus Tuhan memetraikan kita Sebagai miliknya Demikianlah, kita mempunyai bukti Bahwa kita adalah Anak angkatnya Dan bahwa Penebusan kita itu nyata Jika Roh Kudus ada Dalam hidup kita Kita dapat mengetahui Bahwa kita Sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan Apabila Roh Kudus mengubah Dan memperbarui kita Membelaskan kita Dari kuasa dosa Memberikan kesadaran Bahwa Tuhan adalah Bapak kita Dan memenuhi kita Dengan kuasa untuk bersaksi baginya Roh Kudus dan tempatnya Dalam penembusan orang percaya Menjadi penekanan inti surat ini Roh Kudus 1. Adalah metrai Hak milik Tuhan 2. Adalah jaminan Dari bagian warisan orang percaya 3. Merupakan Roh Hikmat Dan Wahyu 4. Menolong orang percaya Apabila menghampirinya 5. Membangun tubuh Kristus Menjadi baik yang kudus 6. Menyatakan rahasia Kristus 7. Memperkuat orang percaya Dengan kuasa di dalam batin 8. Mendorong kesatuan dalam iman Kristen Dengan menjadi sepenuhnya Serupa dengan Kristus 9. Berduka Bila ada dosa Dalam diri orang percaya 10. Rindu Senantiasa memenuhi Dan memberi kuasa Kepada orang percaya 11. Menolong dalam doa Dan peperangan rohani Rok kudus Adalah jaminan Yaitu panjar Dari warisan kita Pada zaman ini Rok kudus dianugerahkan Kepada orang percaya Sebagai persekot Dari apa Yang akan Kita miliki sepenuhnya Pada masa yang akan datang Kehadiran dan karyanya Dalam kehidupan kita Menjadi jaminan Dari bagian warisan Kita Pada masa yang akan datang Rok kudus Adalah jaminan bagian kita Sampai kita memperoleh seluruhnya Yaitu penubusan Yang menjadikan kita milik Allah Semoga Tuhan Yesus Kemberkati Terima kasih Terima kasih